selamat menikmati dan ternyata pelajar-pelajar Indonesia di Malaysia juga mengikuti perkembangan berita tentang negara Malaysia mereka tahu tentang nama bendera Malaysia, kepala negara, nama PM yang baru dan beberapa jumlah negeri di Malaysia dan lain-lain so langsung saja guys saya sudah penasaran bagaimana istilahnya pelajar Indonesia yang ada di Malaysia let's go kita play videonya oke assalamualaikum dan salam sejahtera pagi ini saya bersama dengan murid-murid saya kelas 11 IPA dan IPS kurang lebih umurnya sekitar 16 walaupun ini kelihatan besar tapi masih 16 ini banyak makan burger oke mereka kebanyakan di Malaysia minimal sudah 2 tahun betul, bahkan ada yang lebih lama ya ini Rezen sudah dari lahir berarti sekarang sudah berapa tahun? 15 tahun 15 tahun Lutwi berapa tahun Lutwi? 17 tahun kamu? 15 15 tahun? maksudnya Anda di Malaysia sudah berapa lama? 2 tahun kalau kamu Adrian? saya 12 tahun 12 tahun? oh gitu ya oke dengan minimal 2 tahun kalian berada di Malaysia tentu kalian banyak tahu ya tentang negara Malaysia ada pribahasa mengatakan apa? di dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung tidak baik kalau kita ini sebagai tamu lalu gak ngerti siapa tuan rumahnya lucu banget kan? nah pada video kali ini saya akan bertanya kepada kalian semua sejauh mana pengetahuan kalian tentang Malaysia siap? siap yang kuat dong siap? siap oke nanti siapa yang tahu angkat tangan ya angkat tangan dan jawab yang pertama saat ini Perdana Menteri Malaysia yang keberapa? angkat tangan kamu dulu ke 8 ke 8 betul ya kasih tumpu tangan oke yang kedua siapa nama Perdana Menteri yang ke 8 angkat tangan ya Tansri Muhyiddin Yassin yang kuat? Tansri Muhyiddin Yassin oke betul sekali Tansri Muhyiddin Yassin pertanyaan yang ketiga apa nama bendera Malaysia? ah Rezin jalur gemilang jalur gemilang betul? jalur gemilang ada yang tahu enggak kenapa kok disebut jalur gemilang? enggak tahu enggak tahu ya oke ada berapa jalur di di bendera itu? 14 berapa? 14 14 ya betul 14 itu melambangkan apa? negeri-negeri yang ada di Malaysia oke berarti negeri-negeri yang ada di Malaysia atau negara bagian kita menyebutnya sebanyak sebanyak 14 negara bagian betul sekali ada yang bisa menyebutkan salah satu atau salah dua nama negara bagian di Malaysia ayo yang lain yang lain yang lain coba Lutwi Johor Johor betul kamu? Putrajaya Putrajaya ayo coba selangor ini eh Pak iya coba selangor Pak selangor betul aduh tadi selangor Pahang Pahang betul siapa lagi? Kedah Kedah yang kuat dong Kedah Kedah betul Perlis Perlis betul Kuala Lumpur Kuala Lumpur kalau Kuala Lumpur Putrajaya itu termasuk apa? wilayah persekutuan oh oh betul sekali ini banyak tau ini apa? Terengganu apa? enggak Kuala Lumpur Kuala Lumpur dan Putrajaya wilayah persekutuan iya wilayah persekutuan di Malaysia itu ada berapa Adrian? tiga Pak tiga satunya apa berarti? wilayah persekutuan Kuala Lumpur wilayah persekutuan Putrajaya wilayah persekutuan Tampuan wih betul sekali oke pertanyaan selanjutnya tambahan pengetahuan buat saya Malaysia itu wilayahnya dibagi menjadi berapa wilayah? angkat tangan ya timur dan barat timur dan barat dibagi berapa tapi jawabannya timur dan barat harusnya dibagi dua dibagi dua yaitu timur dan timur dan barat nah yang berada di wilayah timur itu ada berapa daerah? angkat tangan siapa yang tau? itu yang belakang tuh dua dua apa saja? Sabah dan Sarawak Sabah dan Sarawak betul tapi ada satu lagi deh kayaknya apa Adrian? Labuan Pak iya Labuan itu apa? wilayah persekutuan Labuan wilayah persekutuan Labuan betul iya nah selanjutnya siapa yang tau hari kemerdekaan Malaysia? siapa siapa? oh ini dulu dibuka mulutnya dulu 31 Agustus 19 57 ya 57 tau lagunya gak itu? satu bait aja siapa yang tau bait? negara iya iya coba tanggal 31 bulan 8 57 hari ya hari ya hari ya oke boleh lah lumayan 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 apa nama lagu kebangsaan Malaysia? apa tadi? negaraku negaraku betul bisa nyanyi gak ya? ayo bareng-bareng dua bait ya dua bait apa? dua baris ya? dua baris aja oke satu dua tiga negaraku tanah tumpang daraku lanjut lanjut oke cukup bagus sekali ya nah di Malaysia itu kalau di Indonesia itu ada kurang lebih 1128 suku bangsa berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 kalau di Malaysia Bapak dengar itu ada 40 suku bangsa ya tapi ada tiga bangsa yang besar di Malaysia sebutkan siapa ini yang belum? nah ini Melayu, Cina, India oke betul Melayu, Cina, dan India oke nah anak sekalian yang di Pertuan Agung ya di Malaysia sebagai Kepala Negara itu dipilih dari mana? Adrian Coba Adrian biasanya bisa ini dia dipilih berdasarkan rapat antara Sultan-Sultan di Melayu Pak di Tanah Melayu Pak oke di Tanah Melayu ini ada berapa kesultanan? sembilan Pak oke Sultan yang di Pertuan Agung sekarang ini berasal dari negeri mana? kurang tahu Pak kurang tahu ada yang tahu siapa? tidak halo yang di Pertuan Agung yang sekarang ini berasal dari kesultanan mana? Johor ya bukan Pahang ya dari Pahang oke nah negeri di Malisa di Semenanjung Malisa yang paling selatan negeri apa? ya Johor Baru betul sekali Johor ya Johor ya? ada satu wilayah di Semenanjung ini yang berupa pulau pulau apa? pulau Pineng pulau Pineng betul sekali nah ternyata anak-anak Indonesia yang berada di Malisa ini sedikit banyak tahu tentang Malisa itu wajar sebagai tamu kita harus tahu tuan rumah ya dan itu bentuk penghargaan kita terhadap tuan rumah sebagai tamu kita harus menjadi warga warga atau penduduk Malisa yang baik ya betul ya taat peraturan tahu tuan rumah dan lain sebagainya saat ini kita beri ucapan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri yang ke delapan oke selamat kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri yang ke delapan semoga Malaysia semakin jaya amin amin bagaimana dengan ibu-ibu guru oke nah ini sekarang saya mencoba tanya kepada ibu-ibu guru ya sejauh mana ibu-ibu guru tahu tentang Malaysia oke oh berarti ini sekolah-sekolah Indonesia ya sekolah Indonesia yang ada di Malaysia kayaknya karena rata-rata bahasa Indonesia semua kita ikuti sekarang oke oke makci eh panggil apa makci 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 puan-puan ya puan puan saya nak tanya ini pasal Malaysia ya apa nama lagu kebangsaan Malaysia negara ku boleh nyanyi boleh segini baik aja ya ya coba negara ku rakyat eh eh hata tumpahnya daraku rakyat hidup bersatu dan maju oke boleh lah boleh iya oke ibu ibu kalau Perdana Menteri yang sekarang ini yang keberapa bu yang ke delapan namanya siapa bu Tan Sri Muhyiddin Yassir oke bagus saya baru dilantik sebelum Tan Sri Muhyiddin Yassir siapa Mahathir Tun ya Tun coba yang lengkap Tun Mahathir Muhammad Tun Mahathir Muhammad itu menjadi Perdana Menteri berapa kali dua kali oke pinter oke ibu Ita apa nama bendera Malaysia jalur gemilang jalur gemilang itu ada berapa jumlah jalurnya itu 14 jalur melembangkan apa itu negeri negeri berarti di Malaysia itu negerinya ada berapa ada 14 negeri dan satu negeri wilayah persekutuan oke pinter oke oke saya ke yang sini nih wilayah Malaysia itu dibagi dua oke oke sebutkan semenanjung dengan sabah kurang tepat kurang tepat ya kalau semenanjung itu disebut Malaysia apa east barat berarti kalau satunya lagi timur timur oke Malaysia Barat dan Malaysia Timur oke sekarang kita bicara tentang tempat wisata yang paling populer yang pernah ibu-ibu kunjungi tempat wisata yang populer yang pernah ibu kunjungi di mana pidi pidi pantai ya berapa kali ke pidi banyak kali ini paling banyak ini ke pidi mungkin sudah berapa kali Malacca apa nama apa nama apa nama apa nama apa nama oh betul lah kalau ibu ini pernah kemana ini kalau saya ke daerah pantai apa itu ke langkawi ke pangkor oh longkawi mantap mana yang paling paling best diantara itu tadi saya suka pangkor karena pangkor masih alamnya itu masih original gitu berapa kali ke pangkor dua wow keren saya liburan sendiri naik apa kesana pakai bus pakai bus terus pakai kapal laut itu pemandangannya bagus oke oke yang paling populer Tundasang Tundasang itu kayak di Switzerland ya oh di mana itu di ya di Tundasang di kota Kinabalu tapi sekitar 3 lagi ke Kinabalu sih benar Kinabalu ini cantik banget jadi demikianlah pertanyaan-pertanyaan saya kepada ibu-ibu ternyata mereka juga lumayan banyak tahu tentang Malaysia oke Malaysia jangan lupa para penonton subscribe komen dan like komen yang baik dapat pahala komen yang tidak baik akan dapat busa Assalamualaikum dan salam sejahtera oke udah selesai videonya so itulah tadi pelajar Indonesia banyak tahu tentang Malaysia dan itu sangat-sangat keren sekali apabila anak-anak yang tinggal di Malaysia itu mengetahui Tuhan rumahnya karena itu menghargai dan menghormati seperti itu kita sebagai tamu juga harus tahu masa kita mau bertamu tapi gak tahu ya kan siapa ya Tuhannya gitu kan itu memang betul sekali apa yang dikatakan oleh Pak Guru tadi selanya Cekku tadi so ini keren banget istilahnya mungkin ini sekolah Indonesia yang ada di Malaysia dan mereka juga tahu bagaimana istilahnya cara menghormati dan menghargai Tuhan rumahnya yaitu dengan mengenal dan juga tahu selu-belu istilahnya daripada Malaysia itu sendiri oke mungkin itu saja video kali ini guys terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya untuk mevindo linknya di deskripsi teman-teman langsung saja ini adalah Cekku Indonesia yang ada di Malaysia nah teman-teman boleh juga istilahnya tengok kesehariannya juga dan di channel ini sangat-sangat bagus sekali konten-kontennya berkenaan dengan orang Indonesia pendapat daripada orang Indonesia kepada Malaysia itu sendiri jadi boleh dikatakan mereka tinggal di sana itu sangat-sangat baik fasilitasnya juga sangat-sangat baik yang diberikan oleh pemerintah sana untuk warga Indonesia di sana dan terima kasih buat teman-teman semua sudah tonton video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati